baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali bersama openg service di video kali ini openg service memperbaiki tipi tabung pujitek 21 in dengan kerusakan seperti ini ya jadi garis mendatar garisnya garis horizontal yang mendatar layak tidak terbuka kerusakannya seperti ini di bagian vertikal nanti kita cek dimana kerusakannya tipi ini oke simak terus video dari openg service ya baik sobat mesinnya sudah terlihat ya seperti ini ini sama aja mesinnya mesin tipi cina welcome ya kita cek dimana kerusakannya paling pertama kita cek tegangannya dulu ya nanti saya balik mesinnya oke sobat tipis sudah saya balik mesinnya tes poin pertama kita cek dulu tegangan PCC nya yang ke IC vertikal dia harus hadir tegangannya sekisar antara 27 sampai 29 pol ya jadi kita cek tegangan yang ke IC vertikal ini oke kita tempelkan probe yang merahnya di tegangan IC vertikal ini isiran berapa ya tegangannya oke terlihat 28 pol ya ini berarti tegangan normal ya kita cek lagi di bagian dioda pump up ya disini ini tegangan buat pump up ke IC vertikal kita cek hadir deh ya 28 pol berarti ini tidak ada masalah tegangannya normal kita cek di pin defleksi yoke nya kita cek di sini tidak ada tegangan sama sekali ya tidak ada dia di input vertikal nya kita cek di kaki yang berapa ini kalau tidak salah kaki yang sebelah sini ya kita cek keluar ya ya tegangannya 1,5 terus di IC outputnya juga vertikal outputnya di sebelah sini keluar ya 4,5 pol ini bisa jadi IC nya yang bermasalah ya IC vertikal nya ini nanti kita ganti dulu IC vertikal nya sudah saya cek semuanya kayak se ALCO dan ALCO tidak ada masalah rupanya sudah saya cek tadi ya kita ganti dulu IC vertikal nya ya sobat simak terus videonya ya baik kita cabut dulu IC nya ya IC 78040 ini IC vertikal nya ini ya 78040 kita cabut dulu IC nya oke sobat sudah saya cabut IC nya ya ini seri nya 78040 ya IC vertikal kodatip ini oke ini sudah saya ada penggantinya ini yang baru nanti saya pasang ya yang baru kita pasang oke sobat sudah terpasang IC nya tinggal penyoderan kita solder dulu pakai kakinya ya pada IC seperti ini nanti setelah pergantian IC kita kita cek kembali ya apakah berhasil baik sobat baik sobat penyoderan sudah selesai ya kita balik musim nya nanti kita coba kita tes apakah sudah berhasil setelah pergantian IC baik sobat sudah diganti IC nya ini yang bekasnya nanti kita cek kembali kita lihat hasilnya setelah pergantian IC ya kita hidupkan di remote bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah ya berhasil sudah berhasil ternyata yang rusak di TV ini di IC vertikalnya ya jadi sobat sebelum mengganti IC nanti di cek dulu ya bagian tegangannya kalau tegangannya normal dan elko yang lainnya tidak ada perubahan kebung apa bagaimana coba aja ganti IC nya baik cukup disini video dari open service kerusakan TV Pujetek kerusakannya di vertikal semoga video ini bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih